Halo Sobat The Fresh, siapa yang kangen sama rasanya nasi campur Bali dengan satelitnya? Tak perlu jauh-jauh pergi ke Bali, ada warung Bali di Jakarta Selatan yang baru buka bulan Desember tahun 2022 lalu lho. Namanya Warung Bali Pagede. Tak perlu khawatir, nasi campur Bali ini halal lho. Semua daging dan satenya menggunakan daging ayam dan daging sapi. Untuk menemukan warung ini mudah banget, letaknya pas di depan MRT Haji Nawi, jadi bisa dijangkau menggunakan MRT. Dari MRT sudah langsung bisa melihat papan nama berwarna kuning dengan tulisan Warung Bali Pagede. Mendekati warung ini tercium aroma sedap dari bakaran sate. Langsung saja yuk ikuti The Fresh. Nah, waktu kita memesan, ada dua menu yang ditawarkan, yaitu nasi campur Bali komplit ayam seharga Rp30.000. Dan nasi campur Bali komplit ayam dan perut sapi panggang seharga Rp38.000. Dua menu ini isinya tak jauh beda ya Sobat The Fresh. Keduanya dilengkapi dengan nasi merah yang dicampur dengan nasi putih, sate ayam bali, sate lilit, kulit ayam, ayam betutut suwir, lawar kacang panjang, sambal embe, sambal matah, kacang goreng, timun, telur rebus, dan ayam goreng. Untuk menu yang kedua ditambahkan dengan potongan perut sapi panggang yang aromatik. Untuk harga segitu, worth it banget sih Sobat The Fresh, karena isinya banyak banget dan pastinya sangat mengenyangkan. Nah, sekarang waktunya mencoba rasanya. Gimana ya? Langsung aja yuk kita santap. Pertama kita coba dulu nih sate ayam balinya. Wah, rasanya gurih dan manis. Disantap dengan nasi dan sambal matah semakin mantap. Sekarang kita coba sate lilitnya ya. Rasanya tak kalah enak lho, tapi bagi penyokap pedas, mungkin rasa pedas kas balinya kurang terasa ya. Secara keseluruhan, makanannya enak banget. Terutama kulit ayamnya yang gurih dan kriuk. Apalagi ditambahkan sambal embe dan lawar kacang panjang semakin lengkap rasanya. Wah, ini kenyang banget sih. Isinya banyak dan kaya dengan cita rasa gurih, manis, dan pedas, yang tercampur jadi satu. Worth it banget sih untuk dicoba. Hmm, next kulineran kemana lagi ya? Jangan lupa ikuti terus video The Fresh berikutnya. Sampira-tiba. Terima kasih sudah menonton!